Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di rio rio haspot channel ketum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara atas insiden timnas U17 melawan timnas Australia U17 menurut Eto dirinya emang nggak suka dengan permainan seperti itu karena Indonesia itu tim kesatria tapi inilah sepak bola strategi apapun yang tergantung situasi berikut pernyataan dari Erick Thohir ya kalau saya lihat tim Australia tidak mau kecolongan karena itu di menit 70 lebih itu mereka sudah mulai sangat defensif nah pemain kita juga tim nasional kita juga nggak mau kecolongan karena beberapa kali serangan balik yang mereka lakukan sayang belum maksimal itu kalau dua serangan balik itu benar kemarin misalnya gol itu cuman ya kembali ya permainan sepak bola tentu masing-masing pelatih dan tim ingin berbuat yang terbaik dengan target yang terbaik ya dan saya juga sudah mengingatkan nah pernyataan ini pun sekaligus menjawab kritikan timnas India yang meminta FIFA dan AFC menyelidiki pertandingan ini timnas India menganggap Indonesia dan Australia sudah melakukan sepak bola gajah Hmm India memang gagal lolos kepala Asia U17 dengan cara menyakitkan menjadi runner-up grup D dengan koleksi enam poin India justru gagal jadi runner-up terbaik sebab kalah produktivitas gol dari Indonesia ya biasalah orang kalah itu selalu nyari alasan ya sama nggak India nggak Malaysia serumpun katanya ya kayak gitu itu semua sifatnya di sisi lain kita memang nggak bisa memungkiri sebab ini memang faktanya jika yang namanya Erick Thohir itu mencetak sejarah di sepak bola Indonesia jadi satu-satunya ketumpe SSI yang berhasil meloloskan timnas Indonesia di semua kelompok usia U17 U20 U23 dan senior ke Piala Asia bahkan untuk U23 dan senior ini secara dua kali berturut-turut loh maka wajar jika tuduhan terhadap Erick Thohir pun semakin mencuat dari pihak-pihak luar salah satunya dari pihak Malaysia Presiden FA Malaysia Datuk Hamidin menilai lolosnya empat timnas Indonesia nggak lepas dari kedekatan Erick Thohir dengan Presiden FIFA bahkan menurut Hamidin menilai Indonesia itu nggak ada apa-apanya kalau tanpa adanya Erick Thohir dengan kekayaannya jadi secara tidak langsung Hamidin ini menilai lolosnya empat timnas Indonesia ke Piala Asia adalah hasil nyogok FIFA katanya buta kali ya nggak lihat apa timnas Indonesia ini selalu dirugiin sama bos Luto ALC bilang aja situ iri timnas Malaysia lolos kemana ya Ron tiga tewas Piala Asia U20 tewas Piala Asia U17 tewas Piala Asia U23 masih ngap-ngapan alias kualifikasi Piala Asia senior juga masih kualifikasi maka wajar kalau mereka ini mikirnya kayak gini gila kita aja anak emas AFC malah susah lah Indonesia anak tiri AFC kok lolos semua sih nggak bisa dibiarin ini ngadu ah kepapah AFC gitu kali ya udahlah Malaysia mah fokus aja ke AFF lumayan tuh Piala Ciki ya mau gimana lagi uang minta uji coba aja ditolak sana sini kok yang terbaru ditolak juga tuh sama Bang Lades katanya serumpun tapi ngajak uji coba ditolak Noh kayak timnas Vietnam yang nafsu banget kayaknya sama juara Piala AFF juara Piala Ciki sampai-sampai ngerengek sama FIFA buat bisa mainin yang namanya Rafaelson alias Nguyen Kuangson di AFF Rafaelson itu dinaturalisasi Vietnam di September 2024 tapi FIFA belum mengizinkan Rafaelson untuk bela timnas ya iyalah lucu aja gitu loh ini kan Vietnam lucu banget Rafaelson kan enggak ada darah Vietnamnya sama sekali Kok belum tinggal lima tahun di Vietnam udah dinaturalisasi sih aduh Rafaelson itu masuk ke Liga Vietnam itu di tahun 2019 di Januari malahan ya harusnya Januari 2005 baru tuh boleh dinaturalisasi lah September 2004 udah dinaturalisasi aduh apa ini nggak nyalahin aturan Vietkong Vietkong bagaimana dengan timnas Indonesia Erick Thoyer sendiri udah ngasih ultimatum sama Sintayong jika fokus utama Sintayong adalah lolos piala dunia minimal finish jurutan 3 atau 4 grup C ini yang artinya menurut Erick Thoyer AFF bukanlah prioritas utama tapi anak buah Erick Thoyer di PSSI justru maksa Sintayong agar bisa juara piala AFF lah Pietto ini beda keinginan antara ketum dan anak buahnya ya repot lah ya tekor lah Sintayong kalau kayak gini tetep ya orang Indonesia itu sifatnya biar tekor asal kesohor negara-negara di ASEAN fokus di AFF itu wajar sebab ya cuma itu turnamen yang mereka ikutin lah Indonesia nggak bisa fokusnya pasti terpecah ada round 3 Piala Asia belum lagi olimpiade dan lain-lain eh sekarang di rocokin sama yang namanya AFF Sintayong sendiri kemarin ke Italia ya katanya sih selain buat nyari calon striker buat tim nah Sintayong pun mencari ilmu nih pada para pemain Italia dan juga pelatih di Italia untuk bisa tampil di round 3 kami paham sih Sintayong ini sebenarnya itu pengen pakai squad inti di AFF tapi kan terbentur dengan regulasi dimana AFF ini kan bukan agenda FIFA ya otomatis klub-klub luar negeri kan nggak bakalan mau dong lepas para pemainnya ke AFF sementara kalau pakai pemain Liga 1 Sintayong nggak yakin makanya Sintayong sibuk nyari pemain gimana caranya nih bisa tampil full di AFF tapi dengan squad yang mumpuni ya mungkin dia cari pemain keturunan di Italia yang tanpa harus naturalisasi atau dia ini nyari ilmu gimana caranya bisa menghadapi AFF ini tapi juga nggak memecah fokus ke round 3 para negara-negara ASEAN bisa fokus ke AFF wajar sebab para pemain naturalisasi mereka kebanyakan main di Liga mereka sementara ketika AFF dijalankan Liga-Liga seperti Liga Vietnam Liga Malaysia Liga Thailand Liga Singapura itu kan ditunda semua tuh nah bayangkan dengan Indonesia dan Filipina yang kebingungan sebab para pemain naturalisasinya kebanyakan main di Liga luar kami pribadi jujur ya pengen juga sih ngeliat timnas Indonesia ini bawa juara AFF tapi kalau harus pakai pemain diaspora atau pemain timnas inti sekarang kami kasihan juga sama para pemain diaspora Indonesia ya masa sih levelnya udah piala dunia harus turun kasta main di turnamen abal-abal alias turnamen Tarkam gimana menurut kalian lanjut ya kemarin Komdis PSSI menurunkan hasil sidang pertanggal 24-25 Oktober 2004 ini kan ada dari tim Liga 1 dan Liga 2 ya kami pun nggak bisa ngebeberkan semua ya sanksi-sanksi dari Komdis kalau kami jabatkan satu persatu ya satu video habis full sama-sama yang namanya hasil sidang Komdis PSSI cuma intinya dalam sanksi-sanksi ini kebanyakan itu lantaran kartu merah pemain atau keributan supporter alias juga ada yang namanya supporter away nah salah satu tim yang paling banyak dapatkan sanksi dari tim Liga 2 adalah Persela Lamongan Persela itu kalau nggak salah ya disangsi dilarang hadiri penonton saat lagakandang sebanyak 4 kali dan denda 20 juta ya kalau nggak salah usai insiden lawan run FC yang unik dalam sebuah komentar di Instagram kalau kami amati ya kalau kami perhatikan ini ternyata masih banyak netizen kita yang nggak paham dan sedikit nggak ngerti soal kondisi sepak bola Indonesia lu ya masih banyak banget tuh yang mempertanyakan datang ke stadion pakai duit sendiri beli jajan sendiri beli tiket sendiri lah kok dilarang lah kok kena denda ada juga yang berkomentar lah kita kan away pakai ongkos sendiri beli tiket sendiri beli jajan sendiri jadi kenapa dilarang terus ada gini nih kalau cuma demen bola cuma nonton doang nggak ngerti peraturan dan ngerti berita bola makanya kalau menganggap diri kalian ingin jadi supporter sepak bola Indonesia jangan cuma bisanya nonton doang tapi jadilah supporter yang pintar ikuti perkembangan sepak bola Indonesia betul emang supporter away itu berangkat pakai ongkos sendiri jajan pakai duit sendiri beli tiket duit sendiri juga tapi kalau kami balik tanya lebih baik mana nih lebih baik diem di rumah tapi ada tontonan bola atau milih nggak ada bola sama sekali ayo pilih mana kalau masalah larangan supporter away itu itu udah berkali-kali kami jelaskan di video-video kami loh ya ini tuh akibat imbas dari tragedi kanjuruhan usai tragedi kanjuruhan itu FIFA itu ngasih 2 opsi alias 2 pilihan sama Indonesia sebenarnya sih ada 10 nih catatan yang dikasih ke PSSI tapi kami ngomongnya cuma 2 aja dulu sebab ini 2 ini berhubungan dengan supporter ya opsi yang pertama yang diberikan oleh FIFA kepada PSSI PSSI merombak total dan sepak bola Indonesia dibekukan selama 1 tahun akibat tragedi kanjuruhan karena dianggap PSSI nggak bisa membina sepak bola Indonesia itu opsi yang pertama opsi yang kedua soal supporter ini ya Indonesia boleh menjalankan sepak bola lagi tapi tanpa penonton selama 2 tahun sekarang perhatikan opsi kedua alias poin kedua itu opsi kedua itu berbunyinya boleh menjalankan sepak bola tapi tanpa penonton selama 2 tahun gila nggak tuh 2 tahun loh tanpa penonton sama sekali 2 tahun nggak boleh ke stadion sama sekali home dan away makanya waktu itu Eric Tohir itu ajukan banding sama FIFA untuk poin kedua ini ya kalau tanpa supporter sama sekali selama 2 tahun ya klub pasti bangkrut lah makanya waktu itu Eto minta keringanan akhirnya disepakatilah dengan bunyi seperti ini sepak bola Indonesia boleh berjalan dengan aturan larangan supporter away selama 2 tahun itu kata FIFA yaudah akhirnya PSSI pun mau nggak mau setuju daripada nggak ada bola dan juga nggak boleh ke stadion sama sekali selama 2 tahun kan klub pasti bangkrut lu juga banyak orang-orang yang pasti nganggur dong kalau nggak ada penonton sama sekali makanya lebih baik mana lebih baik larangan supporter away selama 2 tahun atau nggak boleh ke stadion sama sekali selama 2 tahun atau tanpa penonton sama sekali 2 tahun gitu aja kok masih diributin loh ini kalau kami beberkan 10 poin yang diterbitkan oleh FIFA ini Indonesia ini bisa bangkrut loh ya dan dari 10 poin itu yang dujukan FIFA ini gara-gara kanjuran ini berat banget loh seperti PSSI harus tunduk sama FIFA jika melanggar maka lisensi PSSI akan dicabut yang kedua lalu ada poin nggak boleh pakai stadion yang nggak standar FIFA yang ketiga ada juga poinnya membuatkan kantor FIFA di Jakarta lalu ada poin bayar denda selama 2 tahun berturut-turut kepada FIFA dan lainnya ini kalau kami jabarkan semua poin-poin yang diajukan oleh FIFA pada PSSI ini nggak bakalan sanggup nih buat nerimanya nih tapi beda dengan Erick Thohir 10 permintaan FIFA itu dipenuhin semua sama Erick Thohir dengan memakai duitnya sendiri yang penting sepak bola Indonesia bisa tetap jalan orang mah nggak ngeliat pengorbanan Erick Thohir kalian pikir ngelobi FIFA itu nggak pakai duit mana ada zaman sekarang yang nggak pakai duit semuanya pakai duit ini kalau ketumnya bukan Erick Thohir dari tahun 2022 lalu Indonesia ini nggak akan ada yang namanya sepak bola cuma ada Liga Tarkam udahnya dikasih keringanan atas kerja keras Erick Thohir eh masih aja nggak tahu terima kasih ya sabarlah cuma tunggu satu tahun lagi kalian udah bebas kok weh coba kalian pikir nih kalau Erick Thohir ini orangnya hitung-hitungan itu udah beberin nih berapa ratus miliar udah dikeluarkan Erick Thohir supaya Liga Indonesia bisa tetap jalan lu pikir timnas Indonesia bisa sampai sekarang ini nggak pakai duit lu pikir datangin wasit asing nggak pakai duit lu pikir datangin far buat Liga itu nggak pakai duit apa PSSI punya duit? kagak punya PSSI mah cuma punya utang semuanya itu pakai duit Erick Thohir yang pintar cari sponsor makanya jengah ngeliat tingkah laku warga Indonesia tinggal nikmatin aja banyak tingkah banyak protes banyak mau aduh makanya kami tuh kesel banget ya kalau ada atau ngeliat ya klub yang nggak mau ngelepas pemain ke timnas meskipun itu cuma ajang AFF apalagi banyak klub yang protes ke PSSI inilah itulah padahal Erick Thohir udah susah payah loh supaya di Indonesia ini ada sepak bola coba kalau Erick Thohir ini orangnya masa bodoh ah bodoh amat lah toh kan juruhan juga bukan di bawah ketum saya kok saya masih jadi menteri ini gaji saya masih gede ini gitu kan apa jadinya dengan sepak bola Indonesia? mati cuy makanya ya jadi orang Indonesia itu harus banyak-banyak lah terima kasih lihat no 4 timnas kelompok usia masuk ke Piala Asia timnas senior masih main di round 3 dengan pemain-pemain atau mendatangkan pemain-pemain hebat semuanya kerja keras siapa? kerja keras Erick Thohir Sintayong dan Presiden tapi kenapa masih banyak aja yang minta Sintayong out musuhin Jokowi coba ngelengsirin Erick Thohir padahal mereka yang minta seperti itu gak ada baktinya sama sekali buat timnas kan gak punya otak orang-orang kayak gitu betul apa betul? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.